Intro Tidak untuk dicontoh, Oknum Aparatur Sipil Negara atau ISN di Bengkulu digerepek oleh suaminya sedang bersama dengan pria lain pada Kamis 2 Maret 2023. Ternyata si wanita inisial SI awalnya mengaku ke suami harus mengurus studi banding ke luar kota. Namun nyatanya ia ketahuan berzina dengan orang lain di sebuah hotel. Ternyata si suami sudah mencirigai gerak-gerik sang istri kemudian menggerbek Oknum ISN tersebut di sebuah hotel di kota Bengkulu. Di kutip tribuntimur.com dari tribunnews.com, hal tersebut juga dibenarkan pihak sekolah tempat si ibu PNS bekerja. Kepala sekolah mengaku SI akan mengurus studi banding hingga tak bisa masuk ke sekolah. Pihak sekolah pun tak menyangka SI digerepek suaminya sendiri saat sedang berduaan dengan pria lain. SI diketahui digerepek sang suami berinisial PP sedang berduaan di kamar hotel dengan pria selingkuhannya yang berinisial EJ. EJ belakangan diketahui merupakan Oknum ASN di Kaur dan juga teman sekolah keduanya. Mirisnya lagi sang suami mengaku bahwa istrinya SI dengan EJ sedianya masih bersaudara jauh. Lebih detailnya, keduanya digerepek di sebuah hotel SS yang ada di Jalan Suprapto pada Kamis 2 Maret 2023. Sang suami sudah menaruh curiga saat menyadap aplikasi WhatsApp milik istrinya. Dari sana, PP mengajak istri dan EJ untuk melakukan penggerebekan. Sang suami melakukan penggerebekan bersama Polsek Ratu Samban dibantu tim PPA Polaris Bengkulu. Saat itu SI mengenakan gamis panjang berwarna coklat, sedangkan EJ mengenakan setelan jeans dan kemeja hitam. Tak butuh waktu lama, SI dan EJ langsung diboyong ke Mapolres Bengkulu untuk proses lebih lanjut. Untuk taksinya, SI juga terancam untuk disangsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!